Oke selamat datang di channel Masaryo kali ini kita akan berburu bonsai atau tanaman eksotis lainnya ini kita akan mencoba berburu bambu air ya kali ini kita akan berburu dekat dekat sungai apa tahu kita dapat nanti kalau dapat kita langsung eksekusi Oke nasaran lebih terus videonya dan mencoba berburu-buru-banding tuh lihat ada paku monyet ini bisa juga dijadikan tanaman hias ini bernama paku monyet kalau di Bali orang bilang paku lutung ada dia daunnya daunnya seperti ini ya Oke kita lanjutkan perjalanan kita nah ini dia ini deh kayaknya yang namanya bambu air ini coy Oke ini dia kayaknya yang bernama Bamu air langsung saja kita gali kita cari sedikit aja cari segini aja coy hai 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 selamat menikmati cukup kayaknya ini coy oke karena bambu airnya sudah kita dapat kita langsung mulai ya kita akan tanam si bambu air ini siapa tahu dia bisa hidup apa enggak nanti ya oke nah disini saya sudah siapkan tanah dan botol bekas untuk dijadikan sebagai pot sementara oke kita masukkan saja tanahnya ke dalam botol bekas tanah ini saya juga langsung ambil tadi di kitar sungai oke tujuan saya menggunakan botol bekas lain untuk mengurangi sampah plastik disini juga kita bisa manfaatkan sebagai pot untuk tanem bahan bonsai atau tanaman hias lainnya nah disini kita tambahkan lagi tanahnya oke 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 Oke, setelah kita lubangi di tengahnya, kita akan masukkan tanaman bambu air ini ke dalam botol plastik. Atau pot dari 5 plastik ini, oke. Terlalu panjang, saya akan potong sedikit. Oke, kita akan masukkan dalam pot plastik. Lalu kita tambahkan sedikit tanah lagi, agar akar-akar yang di tanaman ini dapat mencengkram atau rapat dengan tanah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita akan siram sedikit, agar kelembapan tanaman ini selalu terjaga. Nah, disini kita siram sedikit. Tidak perlu banyak-banyak karena tanahnya tadi sudah mengandung banyak air, tadi saya ambil di sungai. Oke, kurang lebih begini hasilnya. Dan terima kasih telah menonton. Dan terima kasih buat yang sudah nonton mengikuti saya dari tadi. Jumpa lagi di lain kesempatan.